Setelah sempat terkatuk-katung di negara Mesir, akhirnya puluhan pelajar dan mahasiswa Indonesia dapat kembali ke tanah air. Mereka pulang dengan menumpang pesawat charter pemerintah Mesir yang terbang ke Bandara Soekarno-Hatta guna menjemput WNA Mesir di Indonesia. Menumpangi pesawat charter Egypt Airways, sebanyak 77 pelajar dan mahasiswa tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dari Mesir. Para warga Indonesia yang berada di Mesir ini sempat mengalami kesulitan kembali ke tanah air setelah pemerintah Mesir menerapkan kebijakan lockdown. Beruntung, pemerintah Mesir memberitahu KBRI akan menjemput WNA Mesir yang berada di Indonesia dengan menggunakan pesawat charter. Karena pesawat berangkat dari Mesir dalam keadaan kosong, kesempatan ini pun digunakan WNI kembali ke Indonesia. Ada pesawat dari Air Cairo atau Egypt Air ingin melakukan penjemputan, penjemputan terhadap masyarakat Mesir yang ada di Indonesia. Nah, Alhamdulillah kita ikut lumpang di situ, sekaligus kita pulang ke Indonesia. Nah, mereka juga yang dari Mesir bisa pulang ke Mesir. Setibanya di bandara, para pelajar diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, mulai dari mengisi data kesehatan, cek suhu tubuh, dan menjalani rapid test. Bagi yang positif, akan dikarantina di Wisma Atlet Kemayoran untuk mencegah penularan virus corona. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ayus melaporkan.